Masa pandemi COVID-19 yang terjadi memaksa sebagian besar dari kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk menjalani work from home atau WFH untuk mengurangi penyebaran virus. Penerapan WFH membuat segala kegiatan dilakukan secara online. Situasi ini menuntut kita dan keluarga untuk terus menatap layar gawai dalam durasi yang cukup lama. Terlalu lama menatap layar gawai dapat berpengaruh pada kesehatan mata. Dapat menyebabkan mata cepat lelah, gatal, dan kering, menimbulkan berbagai gangguan mata lainnya hingga nyeri pada bagian kepala. Sangat disayangkan jika hal ini terjadi dalam keluarga, tak hanya orang dewasa namun juga pada anak-anak. Dengan kondisi pandemi yang kini masih terus berlanjut, penting untuk kita menjaga kesehatan mata. Cara Anda menggunakan gawai menjadi masalah utamanya. Perhatikan jarak gawai dengan mata. Jarak pandang terbaik antara mata dengan layar kurang lebih 50 hingga 100 cm. Dengan posisi duduk tegap, usahakan pandangan mata sejajar dengan layar. Kemudian gunakan tingkatan cahaya yang cukup. Pasalnya cahaya dapat mempengaruhi kerja retina dan pupil. Kemudian berilah jeda. Mata perlu istirahat dari fokus yang terlalu lama. Setidaknya beri waktu setiap 20 hingga 30 menit untuk melihat benda ataupun ruangan lain. Tidak lupa juga minum air untuk mencegah dehidrasi yang akan menimbulkan mata kering dan menyebabkan kerusakan mata. Karena mata sebagian besar dibangun dari cairan. Jika terjadi gangguan mata kering, gunakanlah obat tetes secukupnya sebagai pertolongan pertama. Jika gangguan pada mata tidak membaik, segera berobat ke dokter. Sampai jumpa.